Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tips mencari keberadaan ikan di sungai agar hasil maksimal. Berbagi pengalaman seputar mancing kegiatan mancing di laut, muara, tambak, rawa ataupun sungai merupakan tujuan utama para pemancing untuk mencari dan mendapatkan ikan. Nah ikan, ikan yang tinggal di habitat sungai pun beragam jenis dan spesiesnya. Pada edisi kali ini channel teman mancing berbagi informasi mengenai tips mencari keberadaan ikan di sungai agar mendapatkan hasil pancingan ikan yang memuaskan. Memilih lokasi mancing di sungai tidak boleh sembarangan, apabila para pemancing berharap mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak maka pemilihan spot mancing yang perlu diperhatikan adalah dengan melihat aliran airnya apakah deras atau tidak. Ikan yang berbeda jenis tentu memiliki tempat kesukaan yang berbeda-beda. Langsung saja kita simak beberapa tips untuk mengetahui keberadaan ikan, berikut di bawah ini. Untuk melanjutkan tips mencari keberadaan ikan di habitatnya, klik tombol subscribe like dan bagi linknya ke teman-teman mancing lainnya, dan pastinya dapat pemberitahuan video-video seputar mancing. Karena subscribe itu gratis, pastinya subscribe itu gratis. Saya doakan kawan teman mancing selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatan dan harapannya, dan yang belum subscribe saya doakan juga agar selalu sehat dan lancar dalam semua kegiatan dan harapannya, jadi klik subscribe ya, boleh juga berkomentar di kolom komentar di video teman mancing. 1. Tips cara memilih lokasi mancing ikan nila di sungai Untuk memancing ikan nila carikan sungai yang airnya memusar dengan gerakan lambat. Selain itu pastikan banyak terdapat tumbuhan air, baik itu tumbuhan yang hidup air atau tumbuhan yang berasal dari daratan. Namun hal yang terpenting dari semua itu adalah ikan nila suka lokasi di tepian sungai. 2. Tips cara memilih lokasi mancing ikan lele dan patin di sungai Dalam menentukan lokasi mancing ikan lele pilihlah lokasi yang airnya cukup tenang, umumnya di pinggir sungai dan carilah area yang berlumpur. Nah untuk ikan patin umumnya di sungai yang dalam, dan karena ikan patin suka berlindung maka akan mudah didapat di sungai yang terdapat banyak tanamannya. Selain itu ikan patin adalah tipe ikan pemangsa jadi ikan patin juga banyak terdapat di sungai yang banyak ikan kecilnya. 3. Tips cara memilih lokasi mancing ikan tawes, ikan bader dan ikan beles di sungai Pada umumnya ikan tawes, ikan bader dan ikan beles ini hidup berkelompok dan dalam satu kelompok besarnya hampir sama. Karena berkelompok tentunya membutuhkan banyak makanan, dan sumber makanan yang disukai ikan tawes ini berasal dari udang sungai, sampah yang umumnya tersangkut di tanaman tepi sungai yang batang atau daunnya masuk ke air. Perhatikanlah juga bahwa aliran air sungai cukup deras di belakang bebatuan di lokasi seperti inilah banyak terdapat ikan tawes, ikan bader, ikan beles. Semoga tips mencari keberadaan ikan dan habitatnya bermanfaat dan dijauhkan dari keboncosan yang menaun. Tetap di channel teman mancing, teman mancing akan membagikan tips umpan mancing, tutorial mancing yang bermanfaat bagi kawan-kawan teman mancing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.